Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hi kids Mr. Awan is here How are you today? I do hope you are always fine there Very happy to greet you from here Hi No matter what No matter the current situation is Let's keep studying As like Nelson Mandela said Education is the most powerful weapon Which you can use to change the world But before we start Let's pray first based on our belief Prayer start Amen Okay Let's get started Okay today we're going to talk about statement and comment And in this video I'm going to use two languages English and Bahasa Indonesia So let's check it out If we talk about statement and comment It means that we have to talk about sentence as well It's because statement and comment are kind of sentence Jika kita berbicara tentang statement dan comment Maka kita harus berbicara tentang sentence Ya karena statement dan comment itu adalah jenis dari kalimat sendiri Jadi statement itu adalah pernyataan Comment itu adalah kalimat perintah Kalimat adalah kelompok kata yang menunjukkan pemikiran yang lengkap Kalimat adalah kelompok kata yang menunjukkan pemikiran yang lengkap But in this video I only explain about make a statement and make a comment or request Baiklah anak-anak jadi kita menggunakan jenis kalimat itu yang pertama untuk membuat pernyataan Kemudian membuat kalimat perintah atau permintaan Kemudian mengekspresikan perasaan yang kuat Kemudian satu lagi untuk membuat pertanyaan atau kalimat tanya Tetapi di dalam video ini Mister hanya memfokuskan kepada membuat pernyataan Dan membuat kalimat perintah atau permintaan saja Statement is used to give information or state a point of view We begin statement with a capital later And we end statement with a full stop Jadi statement itu adalah pernyataan Jadi digunakan untuk memberikan informasi atau pernyataan sudut pandang Biasanya kita memulai pernyataan itu dengan huruf besar Dan kita mengakhiri pernyataan itu dengan titik Nah pernyataan sendiri itu bisa berupa dalam bentuk kalimat utuh Jadi nanti di dalamnya itu kamu akan jumpa kalimat utuh Kamu jumpa ke subjek dan kamu juga akan menemui predikat Sekarang, mari kita lihat contoh I'm surprised she's made it so far But I'm happy for her Angelina, any pressure before the finals? Yeah, I'm sure she must be under tremendous pressure Oke ya dari video kita bisa melihat ada tiga peraturan di dalamnya pertama saya terkejutnya dia membuatnya so far jadi dia bilang saya terkejut dia sampai sejauh ini nah di pernyataan ini si wanita ini menyatakan keterkejutannya kenapa lawannya bisa sampai sejauh ini dengan ekspresi yang sombong disini dia bilang saya turut bahagia untuk dia tapi tetap dengan raut wajah yang sombong juga dia bilang aku yakin dia dibawa tekanan yang luar biasa nah disini letak ekspresi yang benar-benar sombong terlihat ya dari raut wajah si wanita tersebut and now please watch this clip and try to find the statement on it jadi sekarang coba tonton klip ini dan coba untuk menemukan pernyataan di dalam video tersebut selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati jadi sudah berapa pernyataan yang bisa kamu temui di video tersebut kalau sudah jumpa silakan ditulis di kolom komentar i thought you lived under a bridge now let's continue for the command command is used to tell people what to do or how to do it command begin with capital letter and usually begin by verb jadi kalimat perintah itu digunakan untuk memberi tahu seseorang atau orang apa yang harus dilakukan atau bagaimana cara melakukannya kalimat perintah sendiri itu dimulai dengan huruf besar dan biasanya dimulai dengan kata kerja for making the command usually we have to use imperative verb imperative are verb used to give orders, command, warning, or instruction jadi imperative itu adalah kata kerja yang digunakan untuk memberi perintah, peringatan, dan atau instruksi there are two types of imperative the first is positive and negative jadi ada dua jenis imperative yang pertama adalah positif yang kedua adalah negatif to make the imperative use infinitive or the verb without to for example come here sit down to make it politely use the word do or please for example please come here please sit down jadi untuk membuat imperatif positif gunakan infinitive atau kata kerja yang tidak ada to nya untuk contoh come here and sit down jadi kata come nya itu adalah kata kerja infinitive dia tidak ada awalan atau ujung apapun jadi come bukan comes atau coming seperti kata sit down jadi sit nya ada sit itu adalah infinitive jadi sit tidak boleh ada ujung apapun untuk membuatnya lebih sopan gunakan kata do atau kata please contoh please come here itu artinya lebih sopan please sit down please disini artinya silahkan silahkan atau tolong jadi dia memiliki makna yang lebih sopan next this is the example jump forward so we use jump walk backward please write carefully this is more polite sentence than the previous one ini adalah kalimat yang lebih sopan dibanding kalimat yang sebelumnya now to make a negative imperative put do not or don before the verb untuk membuat imperatif negatif letakkan atau gunakan kata do not atau don sebelum kata kerja for example don't go do not walk on the grass jadi yang kita pakai itu adalah kata don don itu singkatan dari do not look at the example don't use other auxiliary verb jadi jangan gunakan kata kerja bantu yang lain look at here doesn't go incorrect isn't go incorrect wasn't go incorrect jadi yang benar adalah don't go ya bukan doesn't go bukan isn't go bukan wasn't go for example don't play porn when you ride jangan bermain handphone ketika kamu berkendara atau mengendarai sepeda ya now let's try to do exercises there are 4 exercises here look at number 1 mom blank 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 bruxley please okay mom A walk B walks C walking remember to start for making positive imperative you have to use infinitive infinitive verb is a verb without to or without any end of words or any any end of letters jadi infinitive itu adalah kata kerja yang tidak ada ujung apapun coba lihat yang A walk tidak ada ujung apapun kalau yang B walks ada ujung S kalau yang C walking ada ujung ing berarti jawabannya adalah yang yang A next number 2 negative imperative so as I said before please use don't pilih kata don't berarti kalau doesn't dan isn't itu salah berarti jawabannya A look at number 3 blank 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 softly si kid say I can mom look at the option A to whisper B whispers C whisper now you have to look for the infinitive one nah yang perlu kamu cari adalah infinitifnya infinitif tadi kata kerja yang tidak ada ujung apapun so the answer is si whisper next number 4 blank 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 sing loudly yes the answer is si do not understand ok that's all for today thank you all for taking the time to watch this video don't forget to remember this no matter what no matter the current situation is let's keep studying because what we do today is for the better future wash your hand keep the cleanliness consume the healthy food and stay at home see you bye 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 goodbye